Pelaksanaan upacara penutupan TNI Manunggal membangun desa Sengkunjung Tahap 2, Kodim 0718 Pati, dilaksanakan Rabu Pagi di lapangan desa Karangsari, Kecamatan Celua. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, anggota Forkom Pimde, serta tamu undang lainnya. Upacara penutupan ditandai dengan pemukulan kentongan dan dilanjutkan dengan penandatangan taskah berita acara dan penyerahan hasil proyek TNI Manunggal membangun desa Tahap 2 tahun anggaran 2018. Komandan Kodim 0718 Pati, Lieutenant Kolonel Artikel Eteri Medan Arief Darmawan mengungkapkan, Sasaran pokok dari program TMMT Sengkuyung di Celua adalah pengaspalan jalan desa dengan ukuran 600 x 2,5 meter, makadam jalan desa ukuran 1.900 x 2,5 kilometer selesai 100%. Selain itu juga dilaksanakan sasaran tambahan berupa pembuatan pos kameran 1 unit, ukuran 3 x 2 x 3 meter selesai 100%. Pembuatan gorong-gorong sebanyak 8 unit, serta pembuatan tuku monumen TMMT 1 unit selesai 100%. Kodim 0718 Pati, beserta pemerintah daerah yang dalam hal ini disponsori atau digerakkan oleh Dinas Permades Kabupaten Pati, beserta unsur-unsur musbika di Kecamatan Celua, Desa Karangsari, dan di Desa Kasian, Sukolilo. Tentunya kita bisa menyelesaikan seluruh sasaran TMMT yang dalam hal ini kita kerjakan, Desa Karangsari dengan jarak jalan yang kita kerjakan, baik pengaspalan maupun makadam teknis, sepanjang kurang lebih 2,5 kilo, berikut dengan gorong-gorong sebanyak 8 unit dan pembuatan 1 unit bus kameran semuanya 100%. Yang pertama hari ini saya bersama Porkom Pindah, Pak Dandim, Pak Pores, Pak Wakil Bupati, Ketua PN, Ketua PA maupun juga Kajari dan Ketua DPRD, dan semuanya itu menutup TMMT Sengkuyung Tahap 2 di Desa Karangsari. Dan tadi sudah kita meninjau lokasi, dan lokasi ini sesuai dengan kriteria yang ada adalah overprestasi. Sehingga ini yang kita harapkan, jadi nanti untuk berikutnya, untuk desa-desa yang mendapatkan TMMT, sudah barang tentu harus sengkuyungan, gotong royongan, bareng-bareng, jangan hanya mengandalkan dari TNI saja, akan tetapi bersama-sama desa, masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, kolri, dan lain-lain untuk bersama-sama agar pelaksanaan TMMT ini berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk sasaran non-fisik mampu diselesaikan dengan 22 materi kegiatan yang bekerjasama dengan instansi pengkepati, mulai dari pelayanan penyuluhan serta olahraga bersama.